Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak akan ada politisasi dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Mahfud menyebut pemerintah masih mempelajari putusan MK itu dan mencari opsi terbaik. Mahfud menjabarkan ada sejumlah kemungkinan bisa jadi berlaku lebih cepat atau berlaku surut atau berlaku di masa kepemimpinan berikutnya. Mahfud memastikan apapun keputusan soal penerapan putusan MK itu tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Kita nanti cari yang terbaik. Ada yang mengatakan itu berlaku cepat. Tapi ada yang seperti hal yang sudah-sudah kalau di dalam hukum administrasi itu kalau sifatnya fasilitas itu berlakunya keberadaan berikutnya. Tapi ada juga yang mengatakan putusan MK itu berlaku begitu di ucapkan. Itu ada juga. Tapi ada putusan MK juga yang berlaku berapa tahun kemudian seperti undang-undang KPK yang pertama dulu. Agar dibentuk undang-undang, agar dibentuk KPK di seluruh daerah itu dulu tidak langsung berlaku. Diberi waktu 2 tahun kemudian. Nah, yang ini juga bisa ditaksikan berganda seperti itu. Nanti kita cari yang terbaik bagi Indonesia. Tidak akan ada politisasi tentang ini. Akan dicari yang terbaik dan yang paling mimpin dilakukan. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dalam putusannya, MK menilai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun bersifat diskriminatif dan tidak adil jika dibandingkan dengan komisi serta lembaga independen lain yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Presiden pun harus segera mengubah keputusan Presiden terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang telah berubah. Saudara Mahkamah Konstitusi memutuskan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan putusan berlaku sejak era pimpinan KPK saat ini. Apa dampak hukumnya terhadap masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK saat ini? Kita bahas saudara bersama dengan Bivitri Susanti, pengamat hukum Tata Negara yang sekaligus adalah pengajar STH Indonesia Jentera dan juga ada Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama KSP. Saya ingin ke Mbak Bivitri dulu, jadi kalau Anda melihat, menilai putusan MK ini, apa yang perlu dikritisi? Yang pasti argumennya ya, jadi kita harus perhatikan paling tidak ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah argumen tentang bahkan mengapa ini sampai dikabulkan, dianggapnya ini adalah sebagai suatu pertanyaan konstitusional. Ingat ini Mahkamah Konstitusi dan biasanya secara konsisten, jadi ini anomali ini, secara konsisten mereka memutus kalau ada sesuatu yang sifatnya sangat teknis, itu adalah kebijakan hukum pemerintah. Ada terminologi yang diperkenalkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, istilahnya open legal policy. Intinya mereka mau bilang, Mahkamah Konstitusi hanya mengurusi soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi, pasalnya. Nah ini kan soal periode masa jabatan, itu sangat teknis dan biasanya tergantung dari keinginan politik dari pemerintah dan DPR. Nah ini malah diterima dan jangan lupa ada empat yang disenting opinion dan persis menyoal hal itu juga Mbak Niluh. Oke, baik saya ingin ke Pak Armadi dulu. Pak Armadi setelah ini keluar bagaimana ditanggapi atau care pressnya ini bagaimana kemudian nanti? Ya sekarang ini memang dari pemerintah kami mendengarkan pendapat semua pihak terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini termasuk pendapat teman-teman aktifis alih hukum Tata Negara termasuk pendapatnya Mbak Bivitri. Kami amati betul dan kami mencoba untuk melihat bagaimana sih respon masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tentu pemerintah tidak bisa menyimpangi dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan kami sebagai eksekutif tidak bisa lain kecuali kami harus tunduk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah nanti langkahnya seperti apa? Itu yang nanti dalam waktu dekat pasti pemerintah akan mengambil sikap. termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Menkopol Hukam seperti yang tadi disampaikan di dalam awal wawancara ini itu juga menjadi bagian dari pertimbangan kami. Tapi memang jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya pemerintah seperti yang juga disampaikan oleh Pak Mensesnek beberapa waktu yang lalu sebenarnya pemerintah sudah dalam posisi untuk bersiap-siap membentuk pansel untuk melakukan persiapan merekrut pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Tapi beberapa hari kemudian, kemudian tiba-tiba ada putusan seperti ini dan itu mau tidak mau pemerintah harus hormat dan tuduh apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Perkejut juga begitu dengan putusan ini? Ya agak kaget sebentar karena kami juga mengikuti sebenarnya apa yang digugat oleh Pak Nurul Hufron, Wakil Ketua KPK ini di Mahkamah Konstitusi dan kami juga bersiap-siap nanti putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa. Tapi memang Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan seperti itu ya meskipun agak kaget tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memang harus taat dan tuduh Pak. Oke, jadi mengikut saja begitu? Ya mau tidak mau karena itu merupakan mekanisme hukum ketatanegaraan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, saya ingin ke Mbak Bivitri dulu. Jadi kalau melihat apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini Anda melihat ada urgensinya begitu untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, Pak? Urgensi jelas tidak ada menurut saya. Apalagi kita harus ingat pimpinan KPK yang sekarang itu sangat-sangat bermasalah. Ini saya katakan berdasarkan rekam jejak nyata ya, bukan tuduhan belaka. Tapi kita tahu bahkan kasus terakhir itu ketua KPK sendiri sedang dipermasalahkan secara etik karena membocorkan dokumen penyidikan dalam kasus kementerian SDM. Tapi sebelum itu juga ada kasus helikopter. Jangan lupa ada satu bagian lagi di mana satu orang sudah mengundurkan diri. Tapi Mbak Niluh yang lebih penting buat saya adalah pemerintah tentu saja harus berbicara normatif bahwa putusan MK harus dilaksanakan. Tapi sebenarnya putusan MK ini masih menyisakan persoalan. Karena masih belum terang sebenarnya. Bagi pemerintah menurut saya, karena beda-beda jawabannya. Apakah harus dilaksanakan sekarang atau untuk periode yang akan datang? Nah menurut saya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyiapkan panitia seleksi harus diteruskan saja. Karena memang betul putusan MK berlaku sejak tanggal dibacakan, ke depan tidak mundur. Nah sekarang kita lihat periode, ini penting, sorry Mbak Niluh. Ini penting, periode masa jabatan pimpinan KPK itu 2019 sampai 2023. Artinya kalau diterapkan untuk yang sekarang, malah mundur. Padahal ada asas non-retroaktif bagi putusan MK. Jadi harusnya untuk yang 2023 sampai dengan 2028. Oke baik, Pak Rumadi ini berarti akan, karena Anda menyebut bahwa tadi mungkin tadinya sudah menyiapkan, kemudian sudah menyiapkan untuk seleksi, tidak jadi begitu, artinya ini akan diberlakukan di masa jabatan Fili Bahuri ini, ketua KPK sekarang? Itu salah satu kemungkinan, dan itu kemungkinan terbesar yang akan diambil pemerintah, meskipun nanti finalnya akan tentu saja. Berarti berlaku mundur begitu ya, kalau disebut Mbak Fitri tadi? Bukan berlaku mundur ya, tetapi mau tidak mau kalau putusan KPK itu... Berlaku itu sekarang Mbak Niluh memahami, berlakunya itu nggak mundur justru kalau misalnya berlaku ke depan. Jadi berlaku sekarang begitu ya, putusan itu ya Pak Rumadi ya, dan seterusnya? Berlaku sekarang, dan konsekuensinya kan mau tidak mau kalau itu diberlakukan sekarang, maka keputusan Presiden terkait dengan masa jabatan kepemimpinan KPK sekarang ini, mau tidak mau harus ada revisi. Jadi ada revisi mengenai masa jabatan dari kepemimpinan KPK yang periode sekarang. Itu konsekuensinya ya, konsekuensi mau tidak mau kalau putusan KPK berlaku sekarang, maka keputusan Presiden terkait dengan kepemimpinan KPK akan diperbaiki. Dan sikap pastinya nanti akan mengikuti ke situ kalau pemerintah mengambil sikap. Tapi potensi terbesarnya, Ketua KPK sekarang dan Ketua KPK sekarang ya, Fili CS ini akan menambah satu tahun lagi, 2024 jabatannya? Itu konsekuensinya begitu Mbak, mau tidak mau begitu. Jadi akan berlaku satu tahun lagi, berarti kalau tadi Mbak Bivitri mengatakan harusnya untuk seleksi ya dilanjutkan saja, tidak bisa dilanjutkan ya Pak Rumadi ya? Ya, kalau misalnya diperpanjangkan tentu saja tidak bisa dilakukan sekarang kan. Kalau misalnya diperpanjang sampai tahun Desember 2024, tentu nanti panselnya baru dilanjutkan nanti setelah 6 bulan sebelum masa depan itu habis. Baik, ini berlaku mulai sekarang Mbak Bivitri? Jadi di kepemimpinan KPK sekarang? Enggak, menurut saya, tadi saya mengoreksi karena kalau misalnya diberlakukannya sekarang, dalam arti Fili Bahuri dimajukan lagi sampai 2024, itu artinya berlaku mundur. Berlaku yang sekarang itu harusnya ke depan, karena ini masalah periodil masa jabatan. Oke, jadi kalau Anda, kalau tadi kan Pak Rumadi mengatakan paling potensinya itu adalah diberlakukan dari mulai Fili Bahuri sekarang dan kemudian berlanjut terus begitu. Anda tidak sepakat dengan itu ya? Tidak sepakat, yang benar menurut saya, karena tadi sebenarnya Pak Mahfud juga sudah bicara menurut Pak Mahfud sendiri, secara hukum administrasi, kalau periode administrasi, maksud saya periode masa jabatan, berarti diberlakukannya untuk masa jabatan berikutnya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang, artinya kita mau berlakukan mundur dan itu melanggar asas non-retroaktif. Oke, bagaimana Pak Rumadi? Ya, prinsinya begini Mbak, memang pemerintah sekarang kan seperti yang saya sampaikan di awal, berbagai macam pendapat, termasuk pendapatnya Mbak B. Fitri dan juga teman-temannya Mbak B. Fitri, kami ikuti secara seksama semua pendapat-pendapat itu. Nanti pada saatnya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasti pemerintah akan mengambil sikap cara resmi. Ya, cara resminya itu apa? Yaitu melakukan perubahan keputusan Presiden terkait dengan BIMDAN KPK. Itu keputusan resminya. Nah, sekarang memang belum sampai ke tahap itu. Kami masih mendengarkan semua pendapat, tapi prinsipnya, pemerintah tidak mungkin untuk nyimpang atau mengelak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Itu prinsipnya, karena ya, soal kita tidak suka dengan, apa namanya, pimpinan KPK sekarang ini, tetapi kalau misalnya putusan hukumnya sudah seperti itu, ya mau tidak mau, meskipun pahit, harus kita telan. Mbak B. Fitri, ketika misalnya ini benar diperpanjang masa jabatan dari Firri Bahuri dan kawan-kawan, begitu di pimpinan KPK, menurut Anda, apa yang bisa terjadi? Ya, yang pertama pasti itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan artinya bisa dipermasalahkan lagi secara hukum. Tapi yang bisa terjadi kemudian adalah, saya khawatir KPK juga jadinya akan melanjutkan cara beroperasi seperti yang sekarang, di mana kelihatan sekali ada upaya untuk mempolitisasi KPK, ya, untuk beberapa kasus. Kita harus peka juga bahwa sebentar lagi kita akan pemilu dan sudah kelihatan beberapa kasus yang kelihatannya dipaksakan. Dan itu tadi, ada catatan yang luar biasa parah, ya, sampai pimpinan KPK membocorkan rahasia penyidikan, dokumen penyidikan, itu juga harus diperhatikan. Dan kalau diperpanjang pimpinan KPK yang perilakunya seperti ini, saya khawatir sekali KPK akan betul-betul rusak. Dan akibatnya pemberantasan korupsi akan rusak betul, tambah parah di negara ini. Pak Rumadi, jadi di putusan MK ini kan ada dissenting opinion juga, ya, dari berapa hakim MK begitu, tidak sependapat dengan perpanjangan ini. Apakah itu kemudian nanti akan dipertimbangkan juga? Mbak, kalau meskipun ada dissenting opinion, misalnya ada empat orang yang dissenting opinion, segala macam, tetapi yang kita lihat kan putusan akhirnya seperti apa. Dan dalam banyak kasus, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga banyak yang dissenting opinion, tapi untuk melaksanakan putusan KPK itu, tentu yang kita lihat bukan dissenting opinionnya, dan tapi putusan akhirnya seperti apa. Oke, baik Pak Rumadi, tenaga Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama KSP, dan juga Ibu Bivitri, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Kompas TV, rumah pemilu.